Hai selamat datang di channel youtube, saya Marcel Wen, apa kabar kalian semuanya? Dan tentunya senang sekali di sore hari ini saya masih bisa membuat video untuk kalian semua teman-teman Dan di video kali ini ini juga beri request juga dari penggemar youtube saya yang kemarin ngomong ke saya Ko Marcel, tolong ramalkan Zodiac Leo di tahun 2020 Jadi saya akan melanjutkan untuk ramalan Zodiac Leo di tahun 2020 Tapi sebelum saya mulai videonya dan sebelum saya mulai ramalannya Kalian jangan lupa di klik dulu tombol subscribe di bawah sini Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya teman-teman Agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru Karena setiap harinya saya akan upload terus video terbaru dari jam 2 siang maupun jam 3 sore Jadi buat kalian yang belum subscribe, langsung subscribe sekarang juga Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Oke saya tunggu teman-teman Dan buat kalian juga yang pengen diramal secara pribadi Kalian boleh menanyakan apapun juga yang pengen kalian tanyakan Mungkin tentang pekerjaan kalian, rejeki kalian, karir kalian, jodoh kalian Atau mungkin kalian lagi PDKT sama seseorang Pengen diramalkan langsung aja DM ke instagram saya di Kalian boleh menanyakan apapun juga yang pengen kalian tanyakan Dan pastinya saya akan balas teman-teman Walaupun dari kemarin ada yang belum dibalas kalian sabar aja Karena setiap harinya saya harus membalas DM yang begitu banyak satu persatu teman-teman Jadi yang belum dibalas kalian sabar aja Nanti pasti akan saya balas teman-teman Oke saya tunggu untuk subscribe dan juga klik tombol loncengnya Dan kalau udah langsung aja saya akan mulai Leo ini memiliki karakter yang pertama orangnya bermartabat tinggi Orangnya dramatis Orangnya percaya diri akan segala sesuatu hal Dan orangnya ini memiliki pembawaan diri yang sangat mengagumkan Jadi bisa menarik perhatian banyak orang Memiliki aura yang positif Aura yang baik sekali Jadi kalau membuka suatu usaha atau bisnis itu Banyak pelanggan yang tertarik Karena pembawaannya yang sangat baik Pembawaannya yang ramah itu akan membuat Banyak orang tertarik dengan karakter Leo teman-teman Dan Leo ini memiliki ide-ide kreatif yang sangat luar biasa Jadi orangnya sedikit bicara tapi banyak bekerja Jadi orangnya itu memiliki ide-ide kreatif Sebenarnya kreatif Banyak ide-ide yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh karakter Leo teman-teman Tapi tidak semua karakter Leo yang saya sebutkan sama seperti itu Tapi kebanyakan karakter Leo seperti yang saya sebutkan Karena orangnya kreatif Dan orangnya itu bermartabat tinggi Dramatis memiliki pembawaan diri yang baik Memiliki jiwa bisnis atau ide-ide kreatif yang sangat luar biasa Jadi karakter Leo seperti itu teman-teman Dan Leo ini memiliki tiga sodiak yang cocok untuk Leo Ada tiga sodiak yang cocok menjadi pasangannya Leo Yang pertama adalah Sagittarius Jadi Sagittarius dengan Leo itu bagus Karena saling melengkapi Kemistri diantara Sagittarius dan Leo itu sangat baik sekali Sehingga bisa saling menutup kekurangannya Jadi bisa saling melengkapi teman-teman Antara Leo dan Sagittarius Ini sangat luar biasa sekali Jika mereka bersama itu Maka akan harmonis dalam suatu hubungan asmara Dan yang kedua adalah Aquarius Aquarius dengan Leo ini juga memiliki kemistri yang baik Memiliki hubungan yang baik Jadi mereka berdua juga saling melengkapi Antara Aquarius dan Leo Jadi mereka bisa saling berkolaborasi Dalam membangun suatu organisasi tertentu Jadi antara Aquarius dan Leo itu juga sangat baik sekali Terutama dalam hal asmaranya dan juga bisnisnya Dan yang ketiga adalah Aries Aries dengan Leo itu juga memiliki hubungan yang baik Aries dan Leo itu juga memiliki kecocokan Jadi ada tiga zodiac yang cocok untuk Leo Yang pertama Sagittarius Yang kedua Aquarius Dan yang ketiga adalah Aries Jadi ketiga zodiac itu cocok untuk Leo Tapi bukan berarti di luar zodiac itu tidak memiliki kecocokan Tidak teman-teman ya Ada juga Leo dengan Gemini cocok Ada juga Leo dengan Capricorn cocok Ada juga Leo dengan Scorpio cocok Ya itu juga bisa teman-teman ya Tapi kalau menurut ramalannya Ketiga zodiac yang saya sebutkan tadi itu memiliki hubungan yang baik dengan Leo Nah itu kalau dari segi zodiacnya teman-teman Nanti saya akan meramalkan dari segi versi kartu tarotnya Untuk mengupas lebih detail lagi tentang Leo di tahun 2020 Dan yang jelas nanti akan saya ambil dua kartu dari sini Dan akan saya artikan satu persatu untuk Leo ya Dalam hal asmara dan juga karirnya Leo di tahun 2020 Saya akan acap dulu Dan nanti saya akan memulai dengan asmaranya Leo dulu ya Di tahun 2020 Bagaimana asmara Leo di tahun 2020 Dan langsung aja saya mau ambil kartu yang pertama Untuk asmara Leo di tahun 2020 Kartu yang pertama ini adalah The Sun teman-teman Kartu yang pertama adalah The Sun Yang artinya adalah matahari Di sini ada seorang anak kecil Dia sedang berpuda Dan di belakangnya itu ada matahari yang menyinari anak tersebut Jadi matahari ini adalah suatu objek yang bisa menyinari Jadi kalau saya lihat dalam hal asmara Asmaranya itu akan berjalan dengan lancar Di tahun 2020 Untuk percintaannya itu akan berjalan mulus sesuai rencana di tahun 2020 Jadi kalian yang sudah memiliki rencana-rencana dalam suatu hubungan yang lebih lanjut Atau pernikahan Kalian akan dilancarkan Akan disegerakan ya Kalau saya lihat Karena ini adalah simbol yang sangat luar biasa sekali ya Dan di bawahnya sini ada bunga-bunga matahari Yang membuat gambar ini terlihat indah ya Yang membuat pemandangan ini terlihat indah Ini artinya adalah banyak orang yang mendukung Anda dalam hal asmara ya Di tahun 2020 banyak orang yang mendukung Mungkin teman-teman Anda atau keluarga Anda juga itu mendukung dalam hal asmara Anda Atau percintaan Anda ya Itu sangat mendukung sekali Akan sangat baik sekali Dan yang jelas Leo untuk percintaannya akan berjalan mulus sesuai rencana di tahun 2020 Ini sangat baik sekali ya Jadi untuk kalian juga yang belum memiliki pasangan Ini pasti akan simbol baik di tahun 2020 dalam hal asmara Karena desain ini adalah simbol yang positif dalam hal asmaranya ya Nah ini di kartu yang pertama dalam hal asmara muncul kartu desain Dan nanti di kartu yang kedua saya akan merambilkan tentang karir Leo di tahun 2020 ya Nanti saya akan ambil lagi kartu yang kedua dari sini Kan saya acak dulu Ya jadi nanti di kartu yang kedua saya akan mengambil kartu untuk rezekinya Leo Langsung aja saya mau ambil kartu yang kedua untuk Leo Kartu yang kedua ini Untuk rezeki Leo adalah Six of sword teman-teman Kartu yang kedua adalah six of sword ya Kalian lihat disini ada seorang laki-laki yang dia sedang di atas prau ya Dan dia sedang menjalankan praunya Mendayung praunya Ya dan di depannya itu ada enam pedang ya Six of sword ini dilambangkan oleh seseorang yang Giat sekali dalam pekerja ya Giat sekali dalam berusaha ya Jadi kalau saya lihat untuk Leo kerja keras kalian ini juga akan membuahkan hasil yang baik di tahun 2020 Karena kegigihan anda dalam pekerja Kerja keras anda dalam suatu pekerjaannya Dalam pekerja setiap harinya itu akan membuahkan hasil yang maksimal di tahun 2020 Akan membuahkan hasil yang baik Dan di depannya ini ada enam pedang Enam pedang ini simbol waspada ya Jadi kesuksesan anda kadang-kadang banyak dimanfaatkan sama orang Jadi hati-hati keramaan anda Kadang-kadang banyak orang yang memanfaatkan keramaan anda Kesuksesan anda ya Jadi jangan gegabah dalam mengambil suatu keputusan dalam hal bisnis ya Atau pekerjaan anda Jadi ini harus berhati-hati Harus dipikir secara matang gitu ya Jadi jangan sampai gak dipikir secara matang Untuk membuka suatu usaha atau membuka suatu bisnis Nanti hasilnya jadi gak maksimal Jadi harus dipikir secara matang teman-teman ya Jadi ini adalah simbol untuk kita berhati-hati Dalam hal pekerjaannya Tapi secara keseluruhan pekerjaannya ini sangat baik sekali Membuahkan hasil yang sangat memuaskan sekali di tahun 2020 Hanya saja anda diminta untuk berpikir secara matang lagi Dan jangan gegabah dalam mengambil keputusan Untuk suatu usaha ya Intinya seperti itu teman-teman Tapi dalam hal bisnisnya Overall ini sangat luar biasa sekali Leo ya Di tahun 2020 akan sangat berkembang sekali Akan semakin maju Akan semakin pesat usahanya Dan ketika usaha kita lancar Usaha kita sukses itu banyak orang yang Kadang-kadang sirik sama kita Ada kadang-kadang orang yang gak suka sama kita Itu wajar teman-teman Makanya kita harus berhati-hati Dan harus waspada terhadap situasi di sekitar kita Dipikir secara matang Dan jangan gegabah dalam mengambil suatu keputusan dalam hal bisnis ya Dan yang jelas ini simbol baik dalam hal pekerjaan Dan kalau saya bandingkan dengan kartu yang pertama Dalam hal asmara ini simbol yang sangat baik Akan berjalan dengan lancar Sesuai rencana untuk asmara Leo ya Banyak orang-orang yang mendukung Anda Dalam hal asmara Banyak teman-teman atau keluarga yang sangat mendukung Anda Dalam hal asmara dan percintaan Leo di tahun 2020 Dan yang kedua ini adalah simbol kerja yang sangat baik untuk Leo Simbol yang sangat memuaskan hasil kerja yang baik Akan membawakan hasil yang baik juga di tahun 2020 Dan jangan gegabah dalam mengambil suatu keputusan ya Dibikir secara matang dalam hal bisnisnya Intinya kedua kartu ini adalah kartu yang baik Dan kartu yang positif untuk karakter Leo di tahun 2020 Jadi yang kemarin penasaran Sudah saya ramalkan di video kali ini Dan buat kalian juga yang pengen diramal secara pribadi Kalian boleh menanyakan apapun juga yang ingin kalian tanyakan Mungkin tentang pekerjaan kalian Rezeki kalian Karir kalian Jodoh kalian Atau mungkin kalian lagi PDKT Sama seseorang pengen diramalkan Langsung aja DM ke Instagram saya Di atmarchal.web Atau kalian yang pengen konsultasi secara pribadi Kalian mau curhat langsung aja DM ke Instagram saya Di atmarchal.web disini ya Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya Oke sekian video saya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe juga Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan notifikasi Ketika saya upload video terbaru Karena setiap harinya saya akan upload terus video terbaru Dari jam 2 siang maupun jam 3 sore Atau kalau lagi telat-telatnya jam 7 malam Saya upload video Yang jelas kalau kalian udah klik tombol loncengnya Pasti akan selalu mendapatkan notifikasi Ketika saya upload video terbaru Sukses terus buat kalian semua Dan semoga kalian bisa meraih apa yang kalian impikan Nama saya Marcel Wen Sampai jumpa di video-video selanjutnya Sampai jumpa di video 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 selanjutnya